Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Berperan sebagai hero Sabeleng, Vino G. Bastian menjawab tudingan proyek Nepotisme. Tak hanya melindungi si buah hati dari pertanyaan tak terduga, Vino G. Bastian juga memproteksi Jizi dari kejahatan yang mengincar anak-anak. Itu sebabnya, ia jarang mengunggah foto keluarga di Medisos. Bukan berarti, aktor kelahiran 24 Maret itu tidak mengekspos istri dan anak di Jagad Maya sama sekali. Vino sadar, penggemar berhatau kabar terkini soal keluarganya. Ada momen istimewa bersama anak istri ketika menghadiri gala premiere atau di lokasi syuting yang saya unggah di media sosial. Bukan untuk pamer. Saya hanya ingin memberi apresiasi kepada orang-orang yang selama ini mendukung karir saya. Sejumlah seleb menunjukkan rasa sayang kepada anak dengan membuatkan akun khusus untuk si kecil. Tidak masalah namun saya tidak seperti itu, istilahnya, saya tidak jualan anak di Medisos, Vino beralasan. Mengawal tumbuh kembang Jizi nyatanya tidak mengurangi produktivitas Vino di layar lebar. Bulan depan, ia merilis film Anyar Hoax. Setelah itu, mempersiapkan perilisan Wiro Sableng. Dalam film yang diangkat dari komik karya ayahnya, Bastian Tito, Vino G. Bastian memerankan pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Ia membantah film Wiro Sableng sebagai proyek nepotisme. Kali pertama ditawari Wiro Sableng, Vino G. Bastian justru menolak. Alasannya, sebagai perwakilan keluarga, ia hanya bertugas mengurus hak kekayaan intelektual. Di sisi lain Vino berpikir, dulu Bastian Tito menulis Wiro Sableng untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga bangku kuliah. Tanpa Wiro Sableng, saya tidak akan sampai di titik ini. Akan kurang ajar kalau saya tidak membalas pengorbanan Bapak. Ini saatnya menunjukkan bakti dan menyelesaikan mimpi orang tua yang belum tercapai. Budi baik orang tua selamanya tidak bisa saya balas. Semoga, keterlibatan saya di film ini menjadi bakti kecil yang membahagiakan ayah di alam baka, pungkas dia. Anak yang berbakti. Terima kasih.